Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di React.js, masih di materi proyek aplikasi restoran bagian yang ke-14. Kita masih belajar tentang Axios, materinya adalah Show, jadi bagaimana menampilkan data dalam bentuk tunggal. Kita ke materinya langsung. Pada materi Show ini kita akan menampilkan data dalam bentuk satuan. Jadi di dalam sini, misalnya nomor 5, yaitu Maxwell, atau nomor 4, Hilda, dan seterusnya. Kita langsung ke VS Code-nya saja. Di dalam sini kita akan buat sebuah function lagi, yaitu function Show. Kita akan beri nama function, kemudian Show, kemudian kita akan hapus params-nya. Di dalam sini kita akan ambil link. Kita tes dulu. Console.log. Kemudian betik-betik Show. Kita akan klik button-nya di dalam sini. Ini shift-out, kemudian tanah bawah. Kita ganti ID-nya adalah Show, kemudian ini menjalankan function Show. ID-nya Show, diambilkan dari dalam button ini, yaitu ID Show. Kita ctrl-s, kemudian kita lihat ke dalam browser. Kalau kita klik Show, dia akan menjalankan ini Show. Nah, berarti fungsin-nya sudah bisa dipanggil. Berikutnya, kita akan ganti isi dari console.log ini. Kita akan buat sebuah variable dulu, yaitu let ID sama dengan. Kita akan isi seperti yang ada di dalam get. Ini misalnya saya isi dengan ID-nya adalah 4. Kita akan tambahkan di dalam sini 4. Kemudian kita akan buat link. Kemudian get. Kemudian di dalam sini. Seperti ini. Kita taruh, yaitu slash pelanggan. Kemudian kita tambahkan plus ID. Jadi nanti dalam sini, pelanggan. Kemudian kita kasih slash, kemudian plus ID. Jadi pelanggan garis miring tambahkan dengan ID ini. Kemudian, then. Seperti ini, kita buat rest. Kemudian ini panah. Kurung-kurawal buka. Kurung-kurawal tutup. Ini. Ini akan kita copy dari dalam sini. Ini copy. Karena isinya sama. Jadi kita copy saja. Control-C. Kita taruh di bawahnya sini. Control-V. Kita control-S. Kita akan lihat hasil menggunakan show. Jadi dalam sini. Jadi dalam sini kalau kita show. Maka yang tampil adalah ini. Ini dalam datanya satu. Ilda break. Kalau kita get, yang tampil ini. Nah, kalau kita ganti dengan 6. Berarti kita tinggal ganti saja ID di dalam sini. Kita akan ganti dengan 6. Kita control-S. Kemudian kita taruh di dalam sini. Yaitu show. Mr. Isak. Seperti ini. Get. Yang tampil adalah nomor 6. Kalau kita show ini. Yang tampil ini juga nomor 6. Jadi ada ID. Ada pelanggan. Ada alamat. Ada telpon. Menggunakan perintah yang sudah kita buat. Ini console-nya bisa kita hilangkan saja. Hasilnya seperti ini. Kita sudah bisa menampilkan. Menggunakan link. Kemudian get. Pelanggan plus ID. Kemudian press. Hasilnya ini. Tampil. Taruh dalam tabel. Jadi sama dengan yang seperti ini. Bedanya. Hanya di dalam. URL-nya yaitu get. Kemudian. Sini pelanggan ditambahkan dengan ID. Sama seperti kalau kita di dalam. Postman ini. Kita kasih misalnya di dalam sini. Pelanggan. Kemudian kita garis. Kasih garis miring 6. Maka yang tampil adalah. Nomor 6 seperti ini. Ini kita sudah bisa menjalankan. Menggunakan function show. Yang dijalankan oleh button show. Nah itu saja materi. Untuk menampilkan data tunggal. Dalam bentuk show. Yang harus diperhatikan adalah di dalam sini. Pembuatan dari URL-nya. Yaitu pelanggan. Kemudian plus. Nah ini jangan lupa. Garis miring. Garis miring. Ini pelanggan garis miring. Karena. Kalau di dalam bentuk URL-nya. Kalau kita buat di dalam sini. Console.log. Kemudian kita taruh dalam bentuk res. Kita ctrl S. Kemudian kita lihat di dalam show. Ini akan terbentuk seperti ini. Config URL. Nah ini. Jadi ini pastikan dalam sini. Config URL. Kemudian localhost. Ini base URL-nya api. Kemudian dalam sini. Ada URL. Pelanggan. Pelanggan garis miring. 6. Jadi ini akan bentuknya seperti ini. URL. Jadi api. Ada tambahan garis miring. Pelanggan 6. Sama. Bentuknya seperti ini. Api. Garis miring. Pelanggan 6. Itu yang harus diperhatikan. Ketika kita membuat sebuah function show. Untuk menampilkan data tunggal. Yaitu susunan dari URL ini harus diperhatikan. Nah itu saja materi tentang show. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.